Intro Gue ngerasa style gue ya gini-gini aja sih dari dulu Tapi gue ngerasa ya gue gak alay aja gitu Dandanan gue ya gue gak terlalu ngikutin trend gitu Misalnya sekarang sepatunya lagi sepatu ini atau gini Tapi gue ngikutin apa yang gue suka aja Untuk saat ini wajib dan harus yes Karena emang situasi dan budaya sekarang memaksakan kita harus Bukan memaksa sih, memang wajib Untuk ngikutin perkembangan zaman yang harus beradaptasi Lumayan up to date, lumayan ngikutin fashion Tapi yang gak yang kayak culture-culture banget lah Ehm, gak sih mungkin tapi mengikuti Iya tapi gak yang up to date banget gitu Gue sih suka style outfitnya si Harjuna Thalia Terus juga beberapa pemain bola Eropa gue juga suka Contohnya kayak siapa ya Memphis Depay gitu Tapi gak terlalu kan biasanya kalo saya up to date-up date gitu kan Terlalu yang kayak bling-bling gitu kan But that's not just my style Kimi Jayanti Indonya Kimi Jayanti Eminem Terakhir gue kayaknya beli hoodie Uniqlo berapa ya? 400 ya? Hmm, sneakers Karena lokal pride jadi under 200 150 ribu rencan sampe 200 ribu Sudah kece kok Terakhir belanjanya hoodie juga deh Ya, made lokal berapa sih? 200-an, 2,5 Terakhir, ya baru-baru ini Wah ya, kayaknya hijab lagi deh Sama kemeja, itu udah sering banget Banyak banget di keranjang e-commerce Aduh, kebetulan saya anaknya diskonan Dan menggunakan flash-flash sale-flash sale yang gak ada Terakhir kayaknya kru do, murah deh Cuma 35 ribuan, satu kru do Terakhir, kaos polos Impulsif tiktok live sih Itu karena impulsif ya cuma 50 50 ribuan Akhir beli sepatu sih Gak ini sih, 300 ribuan lah Setelah yang paling nyaman Ya, kayak yang gue pake sekarang Kayak misalnya, atau gak kaos Celana panjang, hitam paling, atau gak sama sneakers Yaudah, simple gitu aja Soalnya kan Jakarta panas juga ya Kadang-kadang gue juga anehnya kan Sekarang kan mungkin lagi ngetrend kayak outfit-outfit, inspirasi outfit Tapi, praktikalnya di Jakarta lo gak cocok Maka outfit kayak gitu Misalnya, pake jaket yang buat di gunung lah Atau sepatu yang kayak It's not just outfit gitu lah Gue suka streetwear Lebih santai, kece, dan murah Kaos, celana panjang, sepatu udah sneakers Itu udah paling terbaik Paling biasanya cuma kemeja Celana kulot sama sepatu sneakers Kayak gini, sekarang ini gulain Kayak kemeja Maju, sama jeans, sama sepatu Udah, selesai Ini kayaknya fashion yang sering dipake deh Separi, kayak gini aja Karena fashion itu Maju, ini ya Maju mundur Jadi, kadang semakin modern Tapi bisa semakin old school Begitu juga dengan sebaliknya Kadang yang old school bisa jadi modern Ya, jadi perubahan fashion Dinamis ya Jadi, kita Kita liat Kalau kiblaatnya ke Korea Kita liat yang gombrong, gede Keliatannya jadul banget Tapi sekarang hype yang kayak gitu Jadi, yang oversize Ada yang keren Ada yang menurutku salah tempat Ada yang menurutku kurang cocok juga sama aku Tapi Ya, orang kan Seleranya beda-beda ya Jadi, ada yang mungkin Fashion kan gak Gak semua orang cocok Ada yang cocok pake fashion ini Ada yang pake cocok fashion ini Ada yang nyaman pake fashion ini Ada yang gak gitu sih Jadi, tergantung orangnya masing-masing Kalau menurut aku sih Sekarang malah style fashion Kayak balik ke jaman dulu kan Yang kayak Sekarang mulai yang Y2K Gitu-gitu lagi Jadi Kalau dibilang baru-baru banget sih Gak ya Kayak makin sekarang Ngambil dari yang 90s, 80s gitu Sebenernya bagus ya Kalau misalnya kita liat Di beberapa tahun Misalnya tahun 2012 13 15 juga mungkin Beberapa udah mulai Paham gitu loh Style kayak gak Nyambung aja gitu Kadang-kadang kan Misalnya pake celana Cino Yang warna-warni Dulu sempet kan ya Kayak Terus misalnya Pake celana formal Baju formal Terus kos kakinya putih Gitu-gitu kayak Kayak red flag banget gitu loh Tapi sekarang udah kayak Orang udah mulai belajar style Mungkin karena sosmed juga bagus Ada Pinterest Ada Instagram TikTok gitu Itu hal yang bagus Style red flag Yang gak banget itu adalah Maksain yang bukan Sesuai dengan Kenyamanan dia sih Bayangin kalau cewek Pelut buncit Tapi Bukannya ini ya Bukannya body shaming ya Tapi Tau porsinya gitu Ketika kita tau Badan kita besar Ya pastinya sesuai Dengan ukuran yang Porsi badan kita Begitu-gitu dengan yang kecil Badannya gitu Jadi yang gak banget adalah Ketika maksa banget Pengen terlihat keren Tapi nyiksa diri sendiri Style Tiap orang Beda-beda ya Tergantung nyaman Apa enggaknya kan ya Tapi kalau menurut gue Yang enggak Kalau cowok Mungkin udah warna-warni Iya kan Udah kayak pelangi gitu Ini kan melembangkan Melembangkan Yang depannya L belakangnya Susah nih Sebenernya gak ada sih Kalau yang red flag ya Asal tetap Sopan dan sesuai Sama tempat dan kondisi Jadi Red flagnya itu Bukan tentang Apa yang dipakai Tapi tentang Dimana dia pakai Dan kondisinya apa Misal nih Kita Kadang kayak Ada orang pakai Misal ke Malioboro Jalan-jalan ke Jogja Ke Malioboro Tapi pakai Baju yang Baju gunung Kayak Jacket tebel gitu-gitu sih Kalau aku Personalis sih Kurang suka Yang Brandnya itu terlalu Loud gitu Yang misalkan Pakai Dior Tapi yang menuner Brand banget gitu Kalau cowok Gue gak suka Kalau Fashion day Yang pakai secara Itu Kedodoran Gitu-gitu Yang kayak Sorry Dia kayak jambet Belakanya keleta Kayak Kayak jambet Yang kulit Makanya Mas kulit-maskul Gitu Pokoknya kayak gitu Terus sama Kalau misalkan Dia pakai baju Ketet Ah Faris banget Gak berangkut Gak berangkut Pokoknya kayak gitu Kalau Ini tuh kayak Gak deh Gitu Kalau itu buat cowok ya Kalau buat cewek Yang berhijab sih Kayak Lu tuh solehat Tapi mau pakai baju solehat Terus dimaksa Gitu Ketat-ketat Ketat Terus sama kayak Memaksakan diri Pake Mau baju kayak Sabrina Atau kayak top Yang pendek Terus pakein Baju mangsa itu Kayak Gak banget Turek-turek banget Cewek gue gak begitu Concern banget sih Paling kalau salah yang Style star Yang cewek-cewek Cewek-cewek yang Eh bukan cewek beda ya Cita ayam Cita ayam Cita ayam Cita yang fashion week itu Kayak What the hell man Gitu loh Gue gak suka aja gitu Kalau misalnya Laki Paling Apa ya Sesimple Kayak sneakers fake Gitu ya mungkin ya Sneakers fake Iya Berasa banget Gue kalau misalnya Ngeliat dari jauh Kayak misalnya di mal Gue yang malu sendiri Padahal orangnya Maka gitu Iya anjir Sepatuh kawek Atau enggak Paling kayak Yang kayak tadi gue bilang Di awal-awal Mungkin celana Misalnya lu lagi kondangan Gitu kan It's supposed to be formal Right Tapi lu kaos kakinya Kaos kaki putih Yang buat pergi ke sekolah Gitu tuh kayak Apaan sih lu gitu Kalau kita gue tau Atau enggak Mungkin di event formal Lagi kondangan Atau gimana Lu pake Sepatuh lari Atau sepatuh sneakers Yang bukan seharusnya Itu kayak Aneh aja gitu Buat gue Banyaknya sih di Ini ya Di Tempat-tempat Nongki Banyakan anak-anak muda Nongki ya Styler tuh beragam banget kan Nah disitu tuh Mulai dari yang Fashionnya kece Sampai yang Enggak banget Nah disitu Kayaknya ngumpul tuh Oh Ini sih kadang Kalau ke tempat-tempat Yang umum aja sih Tempat wisata Kayak Malibur Gitu-gitu Yang Jogja Atau Tempat kayak Braga Gitu-gitu Lebih ke tempat umum Banyak ya Berkelihatan tuh Banyak banget Apalagi kalau misalnya Di tempat-tempat Yang Yang lagi viral Atau taman-taman Kayak cafe-kafe gitu Banyak-banyak Paling sering di Mall sih Kalau lagi Oke Oke buat teman-teman Yang pengen tau Review film yang terupdate Maupun yang film mama Lu bisa tonton aja TikTok gue di Stephanie.mora Disitu semuanya konten Bisa kalian lihat Kalau pengen tau nih Referensi film Korea Film Hollywood Film apapun Jepang Thailand Semua kalian bisa tonton Dan jangan lupa Follow buat kalian tau Tentang film-film terbaru Thank you Buat yang pada nonton Gue kali ini Sekarang lagi ada di Opera Entertainment Bisa subscribe juga Channel Youtube gue Di The Bodos namanya Atau di Instagram gue The Bodos Bahasnya tentang edukasi narkoba Cuma tidak menyarankan anda Untuk memakai narkoba Rong Oke Aku lagi Sekarang lagi Buat podcast siapa Di balik pintu Di Spotify Jangan lupa dengerin Sama boleh Follow Instagram aku At Hilmi SP Thank you Thank you semuanya Udah nonton By the way Jangan lupa Follow Instagram aku PutriHTR Dan Mantangin terus Instagramnya FamousOustor Karena itu semua konten Aku yang buat Thank you Halo Nama aku Nakisa Terima kasih udah Mengikuti video ini Kalau mau Mengikuti keseharian aku Jarang juga sih Bisa liat di Instagram Username-nya Nakisa Gue Zik Jangan lupa follow Semua social media Gue dengan nama Telefooti Atau bisa juga Instagram Zik underscore That's it cứu Terima kasih.